Intro Niatnya karena Membantu Membantu, saya tuh Membantu ibu-ibu Di rumah Memfasilitasi Anak-anaknya Supaya anak-anaknya tambah Rajin baca Qur'annya Hapalannya jadi banyak Jadi meminum Lysir gadget, jadi merasa Ada kepuasan tersendiri Tipsnya bangun bisnis Bangun bisnis itu Jangan pas lagi ekonomi Lagi sulit Bangun bisnis Kita pas uang kita sudah ada Pekerjaan ada Jadi Ketika ekonomi sulit Kita sudah ada cadangan Bisnis kita sudah jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat inspiratif daun hijau Kembali lagi bertemu dengan saya Gin Anjer Di podcast inspiratif daun hijau Hari ini kita akan Banyak ngobrol Santai dengan Seorang ibu rumah tangga Tapi juga Berbisnis dari rumah Dan beliau bisa membagi waktu Dengan sangat baik Antara Bermistis dan juga Mengurus keluarga Nah Bagaimana kisah kehidupannya Kita akan Langsung Ngobrol langsung Dengan ibu Lely Halo ibu apa kabarnya Halo pak Baik Alhamdulillah Baik Sebelum kita berbagi ke pengalaman Ibu Lely Mungkin ibu Lely bisa memperkenalkan diri Ke sahabat-sahabat Podcast inspiratif daun hijau Silahkan ibu Halo Sahabat daun hijau Perkenalkan Saya Lely Rahmawati Biasa dipanggil Lely Saya ibu rumah tangga Dengan dua putra-putri Usia 8 tahun Dan 5 tahun Oh Masih kecil-kecil ya Masih kecil Gimana tuh kesahirannya ibu Mengasuh Anak-anak Mengasuh sendiri berarti ya Iya saya mengasuh sendiri Oke gimana tuh kesehariannya Kesehariannya seperti Ibu-ibu yang lain Menemani main Membersamai belajar Ya biasa Dari awal Punya anak itu Sampai sekarang Sendiri atau Pernah dibantu oleh Suster atau gimana Pernah ada ART yang pulang pergi Yang menginap Cuman untuk sekarang kan Anak-anak nih sudah lumayan Bisa diajak kerja sama Papainya juga Jadi kita bagi Bagi tugas Bagi-bagi tugas Bagi tugas diantara Ayah dan bunda ya Iya Suami saya dan anak-anak Oke baik Ini salah satu Kunci dari pengasuhan adalah Bagaimana kita bisa Membagi tugas Sesuai dengan Porsinya masing-masing Iya Oke Oke Anak-anak Era digital sekarang kan Akses internetnya kan Bebas Gadget Apalagi kan sekolah Kemarin sempat Online daring Yang setiap harinya Harus memegang gadget Jadi benar-benar orang tua harus Mendampingi Memfilter apa yang anak-anak tonton Apa yang anak lihat Supaya gak kebablasan Iya Tantangannya itu aja sih Benar-benar orang tua harus rajin Ngecek Apa yang anak tonton Atau yang anak mainin gitu Game atau apapun itu kan Sekarang kan banyak yang Terselubung gitu kan Kadang kan anak-anak Tontonan anak-anak Tapi ada yang Pop up iklan Iya betul Iya itu mengerikan banget Berarti Di sini teman-teman Proses pendampingan terhadap anak itu Sangat penting dilakukan Iya betul Harus intens Iya harus intens Jadi kalau anak-anak Saya sambil masak Sambil apa Nanti lihat Nonton apa Kalau gak kita ikut nonton Nonton apa sih Kok seru banget gitu kan Nanti kan saya bisa langsung Oh ini kayaknya gak bagus Langsung Kalau gak saya langsung Apa sih Ada kan pengaturan di Youtube Atau pakai Youtube Kids gitu Berarti Harus sering memantau ya Nah ini kan kemudian Bagaimana caranya ibu Membangun kedekatan Dengan anak Kemudian Sehingga tadi Kan ada Kalau kita lihat Di beberapa kasus ya Ada anak-anak yang Tidak mau didampingi Oleh orang tua Mama ngapain sih Ikut-ikut sama aku Dan lain sebagainya Dengan alasan Misalkan dia lagi belajar online Dan lain sebagainya Nah bagaimana ibu Men siasati hal tersebut Ya Bicara dari hati ke hati Kalau sama anak Bicara Ngobrol Selayaknya temen Bener Anak saya yang laki-laki Umur 8 tahun Iya begitu Kalau saya tanya Lagi ngapain Ih mama kepo Oh gitu Terus Oh oke Terus yaudah ngobrol Ngobrol kayak temen Nonton apa sih Kan mama mau nemenin Mau apa gitu Pokoknya ngobrol kayak temen aja Jangan kayak yang Kamu nonton apa sih Gitu kan Yang bener-bener kayak diperintah Anak sekarang kan gak suka diperintah Ya betul Gak suka diperintah Kalau misalnya jangan ini Jangan ini Jangan ini Oh gak bisa Anak-anak tuh Bener-bener harus ngobrol yang lembut Apalagi karakter anak saya kan keras Jadi gak bisa dikerasin Harus lembut Harus di Bener-bener Pelan-pelan Harus dipeluk Disayang Baru dia masuk Berarti Membangun komunikasi di awal ya Dengan anak Iya Jadi Dikasih tau sebab Akibat Kalau Kamu melakukan ini Nanti akibatnya begini Begitu sih Nah kemudian ini bu Mungkin bisa berbagi pengalaman Selama pandemi 2 tahun Orang tua menjadi Kebagian harus bersekolah juga ya Iya betul Orang tuanya ikut sekolah Dan ikut belajar Tapi Positifnya ya Orang tua jadi Berkembang Tumbuh Tumbuh berkembang Dan bisa jadi lebih dekat juga ya Iya betul Karena proses pendampingan Selama pembelajaran tersebut ya Iya betul Betul sekali Wow Kemudian Kalau kita lihat Teman-teman sekalian disini Juga ada barang-barang Yang dibawa oleh Ibu Lely ya Nah ini menarik sekali Tadi di awal kan Selain Mengasuh Atau mengurus keluarga Ibu Lely juga berbisnis Dari rumah ya Iya betul Bener-bener dari rumah Saya kan full sama anak-anak Bisnisnya apa itu? Saya kebetulan Join bisnis Di PT Tirasatria Niaga Oke Bergerak di bidang apa bu? Di bidang distributor 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 Apa Produk-produk Seperti Susu SGM Itu salah satu Produknya Cuma saya khusus Smart Divisi gitu Oh di smart divisinya ya Iya Itu Di bagian apa Karena kalau misalkan teman-teman lihat sekalian Teman-teman lihat disini Ada banyak sekali mainan-mainan edukatif ya Ini mainan saya beli ini versi pertama Sekarang udah ada versi baru versi 5 yang lebih canggih Layarnya task screen Kontennya juga lebih banyak Nanti bisa di share deh Oke Jadi ini Boleh saya angkat ya bu ya Oh boleh Jadi ini yang Sempat hits ya dulu ya Oh iya betul Smart Hafiz Smart Hafiz Smart Hafiz ya Salah satu sellernya ya Iya Saya jadi SFC Smart Family Konsultan di PT Tirasatria Niaga Oh oke Seberapa Ini bu Seberapa besar dia Apa ya Membantu ibu Selaku orang tua Saat mendampingi anak-anak untuk belajar ya Seperti itu Terutama ini kan untuk belajar Ikro Atau belajar Al-Quran ya Seperti itu Dampaknya sangat Besar Membantu sekali Kan Apalagi kemarin pas Corona Kita kan Nggak bisa Pergi ke guru ngaji Karena kan Ada Corona gitu kan Jadi ya dibantu Sama si Smart Hafiz Dan MM Kids ini Ini Musyaf Makomat For Kids Jadi ini sih Nggak hanya untuk Anak-anak Tapi ini Untuk dewasa juga bisa Oh untuk orang tuanya juga bisa ya Soalnya saya juga sering ngaji Pake ini Oh gitu Disini lengkap banget Ada Wakof Segala macem Ada penjelasan Tajwit Ada Tahsin Watartil Oh oke oke Dia digital juga Atau Iya Dia bisa dibaca Pake Ipen ini Oh ada alat bantunya Ada alat bantunya Mungkin bisa dipraktekin kali ya bu Ya oke Kayak gimana tuh Ayo belajar sambil bermain Supaya kita tampak pintar Dan disayang Allah Serta Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum digunakan Dia ditempelkan ke Judul Judul Oke untuk skandal ya Sebentar Contoh Ini bisa tanya jawab Bisa rekam suara kita juga Murotalnya juga ada banyak Murotal 1 Ada kisah-kisahnya dalam Al-Quran Kisah-kisah dalam Al-Quran Oh dia ada tandanya gitu Kalau untuk kisah Misalkan kisah Dan sebagainya Iya betul Oh Berarti tinggal di Scan aja Untuk dewasa juga bisa gitu Iya Saya sering pake Ini karena kan Ngaji itu kan Gak bisa Kita serahkan semua ke alat Harus didampingin Jadi ya Sangat bantu Oh jadi ini sebagai alat bantu ya Iya alat bantu Oke kemudian Ini bu Bagaimana ibu Membagi Apa namanya Pola pengasuhan Dan juga Berbisnis Atau berjualan Alat-alat edukatif Seperti ini gitu Bagi waktunya sih Gampang Karena kan ini sistemnya Kerjanya tim Jadi fleksibel Oh fleksibel Iya jadi fleksibel Kita misal ada order Dia langsung order ke web Barang datang Nanti komisi Masuk ke kita Oh Oke Berarti tetap Pengasuhan anak Di nomor satu kan Iya betul Iya Kita kerja setiap hari Saya bikin Schedule harian Dari pagi Sampai mau tidur Jadi jam berapa Dua jam Untuk Promosi Follow up customer Bimbing reseller Nanti emang ada jam-jamnya Tapi benar-benar Bisa Bagi waktu Oh berarti tetap Walaupun dari rumah Tetap ada jam kerja Iya ada jam kerja Betul Iya Misalnya dari Jam 8 Sampai jam 9 Saya waktunya Untuk Promosi Bagi-bagi Promosi Bahan iklan Follow up customer Terus Bimbing reseller Segala macem Menyapa Teman-teman Di whatsapp Kan Kalau after selling Kan harus Benar-benar Servisnya kan Gak yang habis beli Kita tinggalin gitu aja Gitu kan Betul Jadi gak berpengaruh sih Sebenernya Dalam Membagi waktu Sama keluarga Ada komplain dari Anak-anak Dengan Misalkan Bundanya Atau ibunya Berbisnis seperti ini Ataukah Ke anak-anak Sudah diberikan Pengertian Atau kontrak Bahwa Di jam sekian Sampai jam sekian Bunda Seakan Kegiatannya adalah Berjualan Berdagang Kerja gitu Atau Mengalir begitu aja Awal-awal sih Pasti anak-anak komplain Mama kenapa sih Main handphone terus Terus saya kasih pengertian Mama sekarang Jualan Jadi anak-anak tuh tau Jualan ini Oh mama jualan Kadang dia ikut promosi juga Ke teman-temannya Oh gitu Nanti Kalau Dia kan ada kacamata Anti radiasi kan Buat belajar online Nanti temannya nanya Janggun kamu pakai Kacamata Eh mama aku jual loh Jadi anak-anak dua-duanya tuh Udah bener-bener Tim saya Tim jualan saya Jadi ngerti Mereka paham banget Kalau mamanya Kalau lagi megang handphone Kalau di depan laptop Mama lagi jualan Iya sebentar ya Jangan ganggu dulu Oke Berarti Berarti Ini ya Mengajarkan kepada Anak-anak Untuk berwirausaha Iya betul Oke Kemudian ini Tadi balik lagi Kepola pengasuhan Anak selama online Iya betul Yang paling besar Berarti bersekolah Di SD ya Iya SD Kelas 2 SD Di kelas 2 SD Berarti kan Sudah 2 tahun ini Pandemi Pandemi dan online Online terus Itu gimana tuh Suka-dukanya ke Anak usia dini Sekolah online gitu Suka-dukanya Ya sukanya Anak kayak aman aja Berada di dekat ibunya Saya kan Overprotective banget Terlalu overthinking Nanti kalau sekolah Ini sekarang Contoh kalau mau PTM Nanti kalau sekolah Ketemu temennya Yang Maaf gitu ya Yang nanti Membawa pengaruh buruk Namanya anak-anak gitu Atau anak saya justru Yang begitu Sudah overthinking Lebih enak di rumah ya Dekat dengan saya gitu Tapi ya Dukanya ya Setiap hari Pasti kan Berhubungan dengan gadget Oke Iya Jadi Bener-bener harus Ada ekstra Perhatian Harus lebih Cek Anak-anak Apa yang ditonton Yang tadi saya bilang kan Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Di dunia maya Ini kalau Di kamar Kok anteng-anteng banget nih Ngapain Patut dicuragain kan Langsung saya cek Itu bener-bener ya Was-was banget deh Makanya kan Di rumah Banyak mainan edukasi Jadi gak hanya Ayo Nonton Kalau kita gak dampingin Ya anak-anak mana mau Kayak Ayo dong nonton ini ya Kita tinggal Gak bakalan Harus kita dampingin Saya sering banget Nonton bareng Walaupun Dalam hati Aduh ini tontonan apa Gitu kan Aduh saya pengen Nonton yang lain Tapi kan demi anak Yaudah nonton Sampai ikut Nyanyi-nyanyi Kan ini kan Ada mic-nya juga Jadi nyanyi-nyanyi Nyanyi bahasa daerah Anak-anak paling suka tuh Karokean Nyanyi bahasa daerah Jadi Yaudah kita nyanyi-nyanyi aja Bener-bener harus dampingin Gak bisa tinggal nih Baca buku Gak bisa Nih ada mainan Jangan main handphone terus Gak bisa Jadi harus bener-bener Didampingin Anak-anak Salah satu kuncinya adalah Teman-teman sekalian Seberapa canggih pun Alat yang ada Baik itu Alat komunikasi Alat pembelajaran Alat permainan edukatif Dan lain sebagainya Kalau tidak Didampingin oleh orang tua Akan rasa useless ya Iya betul Pernah ada customer saya Yang komplain Kok anak saya gak mau ya Gak mau udah dibeli mainan ini Dia gak mau Malah dibanting Terus saya kasih tau Mam anaknya Gak bisa yang dikasih Mainan Mainan kita tinggal Kita harus dampingin Saya bilang gitu Nanti awal-awal Dampingin Nanti seterusnya Dia pasti ngambil sendiri Aku mau nonton ini deh Nanti pasti dia Terbiasa Nanti sendiri Pasti Saya bilang gitu Kemudian ini ibu Aktivitas seperti ini Berbisnis Dan juga Budus keluarga Sudah dilakukan Berapa lama ibu? Saya Jadi Join itu Dari 2000 Anak yang kedua Lahir itu 2017 2017 Sudah hampir 5 tahun ya Iya Kurang lebih 5 tahun Gimana Apa namanya Mungkin dari teman-teman sekarang Ada yang tertarik Mengenai Omset Atau pendapatan Dari sini Apakah cukup Membantu Atau misalkan Dengan berjualan Bisa lebih banyak Waktu buat Midtime gitu kan Beli apa Beli apa Gimana tuh Kalau omset sih Variatif Variatif ya Tergantung penjualan Tergantung penjualan Ya Begitu Sukanya Apa yang kita inginkan Gak harus Minta Pesuami Izin Kan kita harus Dikasih tanggung jawab Sama suami Dikasih uang Harus benar-benar Mengelolanya Harus dengan baik Jadi kalau ada bisnis sampingan Ya lumayan Komisinya bisa buat Jajan anak-anak Jajan diri kita sendiri Begitu Bisa buat Ngasih orang tua Tanpa harus Izin Dan nunggu dulu kan Ya sama aja Seperti layaknya Ibu-ibu Bekerja Dapat gaji Begitu Terus ini ibu Yang menarik adalah Kan di rumah aja nih ibu Gimana cara Ibu tadi Kan sibuk Menjaga anak Ngurus suami juga Ngurus rumah Tapi tetap harus Berjualan juga Nah cara jualannya nih Mungkin bisa dibocorkan Ke teman-teman sekalian nih Lewat apa aja Cara jualannya Gampang banget Kita punya medsos kan Ya Whatsapp, Facebook, Instagram Pasti semua pada punya kan Oke Ya tinggal Kopi, paste Kan soalnya bahan promosi Sudah disediakan Kita tuh Bukan hanya jualan Tapi ada parenting Ilmu Jualan juga Itu semua gratis Jadi bener-bener Kita dibina Supaya Bertumbuh Berkembang Untuk Apa Agar Kondisi di rumah Kondusif gitu kan Ya jadi Gampang banget Berarti ada timnya juga ya Maksudnya ada pelatihannya Ada pelatihan training Tidak hanya diberikan barang Kemudian suruh jual Tidak Oke berarti Kalau misalkan Diantara teman-teman Yang nonton nih Dari podcast Inspiratif Don Hijau ini Kalau misalkan Ada yang mau bergabung Boleh gak bu Boleh Boleh banget Bisa langsung hubungi ibu Boleh Boleh Oke boleh ya Nanti akan kita Cantumkan nomor teleponnya ya Nanti cantumkan nomor telepon Sama medsosnya Facebook atau Instagram Medsos dan Facebook Instagram Dari ibu Lely ini Jadi nanti teman-teman bisa Ikut gabung Join juga Bisa membantu Perekonomian Keluarga Dan dari rumah Iya betul Apalagi kan kemarin pandemi Kan banyak banget Teman-teman yang ngeluh juga Suaminya dibayar Cuma berapa persen Dari perusahaan Kadang ada yang resign Jadi bener-bener Membantu Sekali Dan Jadi Yang beli produk Kita tuh sempat Aduh ini Corona begini Pendapatan turun Tapi kok Penjualan meningkat Kita heran Kenapa ya Oh karena Di rumah aja Ibu-ibu jadi Bikin Apa jualan Homemade Jadi Produk-produk Peralatan rumah tangga Itu bener-bener laku Laku ya Jadi ibu-ibu tuh Di rumah bikin Apa jualan homemade Bikin nugget Bikin susu Apa Kedelai Apa Iya jadi yang laku Pas kemarin itu ya Itu peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga ya Kayak Processing Kayak Kayak chopper Oven Alat-alat yang biasa digunakan Seharga oleh para ibu-ibu ya Iya betul Iya makanya Aduh kok jadi Iya jadi kan Bener-bener Membantu sekali Membantu sekali ya Oke Kemudian ini ibu Kita kembali lagi Ke pola pengasuhan Anak-anak di rumah ya Sekolahnya berarti Blended learning ya ibu Iya Itu bagaimana Peran sekolah Dengan orang tua Maksudnya komunikasi yang dijalin Tentara sekolah dengan orang tua Kan otomatis kan waktu awal pandemi itu kan Terjadi perubahan Besar-besaran ya 180 derajat Berubah pola pembelajaran gitu Nah apa yang ibu rasakan Dari sekolahnya si kakak ini Sekolah sih sangat Kooperatif Informatif Jadi sebenarnya sih Gak ada yang Berubah Karena kan Anak saya pas Corona ini baru kelas 1 SD Jadi kan baru Awal masuk Awal masuk Jadi belajarnya online gitu kan Jadi dia gak terlalu ini sih Berpengaruh gitu kan Karena baru awal masuk Mungkin kalau yang anaknya sudah sekolah kelas 2 kelas 3 Tiba-tiba online Mungkin Kerasa banget kan Iya Kan waktu TK kan gak setiap hari full Seminggu 3 kali Biasakan kalau sekolah TK Berarti ada kerjasama yang baik ya dengan pihak sekolah Pihak sekolah informatif Nah kemudian ini ibu Tadi ya berarti Bu Lely ini memanfaatkan Media sosial Iya Berarti pasang status Isinya jualan Isinya jualan Jelas Gak ada pasang status dalau Jadi teman-teman bisa mulai memanfaatkan media sosial Ataupun status WhatsApp Untuk berjualan Iya betul Saya tuh sebenarnya awal niat jualan Karena pasti satu komisi Yes Betul Tapi setelah membaca Dapet Dapet apa sih namanya Testimony dari customer Jadi niat saya jadi berubah Oke Niatnya karena Membantu Membantu Saya tuh Membantu ibu-ibu di rumah Memfasilitasi anak-anaknya Supaya anak-anaknya tambah rajin baca Qur'annya Hapalannya jadi banyak Jadi meminimalisir gadget Jadi merasa ada kepuasan tersendiri gitu Oh Iya jadi Semoga jadi amal jariah buat saya kan Jadi bisa Memfasilitasi ibu-ibu Kan pembeliannya juga bisa melalui cash Atau kita buka arisan Oh Arisannya kan Nggak ada admin No admin No fee Jadi Insya Allah No riba Oh gitu Berarti arisan untuk mainan ini Iya betul Karena kan ada ibu-ibu yang nggak bisa beli cash Jadi Kita buka arisan Begitu Ya jadi Apa ya Jadi ada kepuasan tersendiri Iya Tapi kalau dapet testimoni dari customer Makasih ya bun Ini anak saya sekarang Hapalannya udah ini Kebantu dari si smart office lah Atau dari MMKids Ada customer Saya ibu-ibu Dia beli ini untuk anaknya MMKids Tapi dia ikut belajar Dia bener belajar Ngaji Tajwits Dari sini Jadi Jadi kayak Oke Jadi ikut mencerdaskan Mangsa Anak-anak Ini ya Apa namanya teman-teman Jadi Luar biasa ya Tidak hanya memikirkan keuntungan Tapi juga tadi Ada proses yang dijalankan Yaitu bisa membantu Anak-anak Yang membeli alat permainan ini Ataupun juga orang tuanya Bisa menjadi lebih rajin Dan juga menjadi lebih cepat Dalam Apa ya Bisa Mampu membaca Al-Quran Lebih cepat Dan lain sebagainya Karena tidak hanya Al-Quran aja ya Ada tadi ada lagu-lagu daerah Dan lain sebagainya Nah Ini ibu Kunci sukses Ibu Dalam membagi waktu Antara Mengurus keluarga Terus juga Mendampingi anak Saat belajar Ataupun bermain Dan juga Berbisnis atau berjualan Ini gitu Kunci suksesnya ini apa nih Mungkin bisa dibagi ke Teman-teman semua Saya sih belum merasa sukses ya Pak Oke Cuman Saya bagi-bagi tips Untuk sahabat daun hijau Untuk ibu-ibu yang Di luar sana Yang Sebenarnya sih Tidak hanya untuk Ibu rumah tangga Untuk ibu pekerja juga bisa Menjalankan bisnis ini Karena banyak Dari ASN Dari Perawak Sudah bekerja juga ya Jaksa Dokter Bahkan dokter Dia ikut menjalankan bisnis ini Jadi Kalau Mereka saja bisa Kenapa kita yang Ibu rumah tangga di rumah Gak bisa gitu Jadi Tips saya sih itu Saya Emang awal-awal itu Saya keteter banget Pas jualan Aduh repot banget Ngurusin rumah ini Jualan Belum bagi-bagi Bahan promo ke reseller Tapi Ada tips dari Ikut Pelatihan Jadi kita bikin daily Schedule daily gitu Setiap hari Coba Dari bangun tidur Sampai mau tidur Kegiatan kita apa Jadi kita cek Oh ternyata saya mas Banyak waktunya nih Rebahan mulu nih Saya banyak waktunya Ntar buang Sia-sia gitu kan Banyakan scroll HP Iya betul Kalau saya dari pagi Oke Bangun Salah subuh Terus siapin sarapan Cuci piring Dan segala macam Nanti jam 8 Sudah beres semua Ternyata Berarti kan ada waktu Kita untuk Berbisnis Nah seperti itu Tipsnya Bangun bisnis Bangun bisnis itu Jangan pas Lagi ekonomi Lagi sulit Bangun bisnis Kita pas Uang kita sudah ada Pekerjaan ada Jadi Ketika ekonomi sulit Kita sudah ada cadangan Bisnis kita sudah jalan Itu aja sih Oke Ini Tipsnya sangat Simple Singkat Tapi Menurut saya juga Benar-benar Bermanfaat Artinya Teman-teman sekalian Mulai dari sekarang Bisa membedah 24 jam Karena setiap orang Memiliki waktu yang sama Satu hari ya 24 jam Tinggal kita bedah Dalam waktu 24 jam itu Kita mau ngapain-ngapain Ternyata Pengalaman dari Bu Laili adalah Setelah dibedah waktunya Masih ada banyak Jam kosong Tersisa Yang itu dimanfaatkan Untuk bisa berbisnis Dari rumah Seperti itu Jadi Gak ada alesan Untuk misalkan kita bilang Wah gak punya waktu Nih sibuk Dan lain sebagainya Dokter aja Pasiennya banyak Masih bisa Ikut bisnis Ikut bisnis Iya betul Makanya kita Ibu rumah tangga Yang waktunya Banyak di rumah Semangat Semangat ya Teman-teman Untuk bisa Menjalankan peran Tidak hanya sebagai Peran mengurus rumah tangga Tapi juga bisa ikut Membantu Perekonomian keluarga Wah ini Kemudian terakhir nih Bu Mungkin Apa ya Pesan dari Bu Laili Tips dan saran Untuk teman-teman Sahabat inspiratif Dan hidejau Yang saat ini Menyaksikan Podcast bersama Ibu Laili ini Tips dan sarannya Bagaimana sih Apa namanya Agar Misalkan Teman-teman disana Ingin menjalankan Peran ganda Seperti yang Ibu Laili Lakukan gitu Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Terus juga Mengurus keluarga Mengurus suami Mengurus anak Tapi juga tetap bisa Berbisnis Tetap bisa bersosialisasi Tetap bisa Kumpul-kumpul juga Sama teman-teman Dan lain sebagainya Nah itu Mungkin bisa dibagi Teman-teman bisa diberikan Tips dan sarannya Tipsnya Satu Kalau yang sudah menikah Minta restu sama suami Oke Nomor satu ya Restu dari suami Kalau yang belum menikah Minta restu orang tua Untuk menjalankan bisnis Itu kunci Nomor satu Kalau suami Atau orang tua Nggak ngerestuin Susah Yang kedua ya Yang tadi Bangun bisnis Ketika kita Sedang bekerja Sedang punya uang Jadi Ketika ekonomi sulit Seperti pandemi kemarin Kita sudah punya bisnis Siapa tahu kan Allah buka pintu rezeki Dari bisnis itu Begitu aja Tipsnya Tipsnya sangat Simple ya teman-teman Mungkin nanti Teman-teman bisa Menjalankan Tips dari ibu Lail ini Untuk bisa menjalankan Peran ganda Baik itu ibu rumah tangga Dan juga Berbisnis dari rumah Jadi Hanya dua saja Yang pertama adalah Restu dari suami Ataupun orang tua Yang kedua adalah Pandai untuk mengatur waktu Membagi waktu yang kita miliki Sehingga kemudian Tidak ada Satu menit Ataupun Waktu-waktu yang kita miliki Itu terbuang sia-sia Ya betul Oke terima kasih banyak Ibu Laili Atas waktunya Sangat bermanfaat sekali Bagi saya pribadi Saya menjadi mendapatkan Pengetahuan tambahan Tentang Bagaimana peran yang harus Djalankan seorang istri Seorang ibu Dan juga Berbisnis dari rumah Dan tentunya Mudah-mudahan podcast ini Juga Bagi teman-teman yang nonton Bisa menjadi inspirasi Bisa menjadi penyemangat Bagi teman-teman Yang saat ini Sedang menjalankan bisnis Ayo bangun Ayo bergerak Bergerak dari sekarang Ya bergerak dari sekarang Gak ada kata terlambat Gak ada kata terlambat Gak ada kata terlambat Bagi teman-teman yang ingin join Bergabung dengan Ibu Laili Nanti akan ada Informasi Nomor HP Ibu Laili Kita cantumkan disini Dan media sosialnya Jadi teman-teman bisa bergabung Bersama dengan Ibu Laili Membangun bisnis dari rumah Tanpa Apa Tanpa Memisahkan Atau tanpa Menyisihkan waktu Untuk keluarga juga Terima kasih banyak Ibu Laili Sekali lagi Sama-sama Pak Ini contoh mainannya ya Teman-teman Ada banyak Ada ini juga Ada micro Dan Ini Ini Dan Satu lagi mungkin saya lupa Apa Ini tanpa modal kan ya Tanpa modal Oh iya Tanpa modal Bener banget Tanpa modal Berarti teman-teman Tidak usah memikirkan modalnya Modalnya cuman Punya handphone Sama kuota Oke Itu modal Yang saat ini Kayaknya semua dipunya Semua Ibu-ibu sekarang pasti punya Handphone Smartphone dan juga kuota Jadi Tanpa minimum order Tanpa harus punya modal Yang terpenting adalah Punya kemauan Punya kemauan dan niat Menjalankan Bisnis ini Iya betul Pak Terima kasih banyak Ibu Laili Atas waktunya Salam-sama Salam untuk ayah dan juga Anak-anak Mudah-mudahan sukses selalu Dalam menjalankan bisnis Dan juga Membesarkan anak-anak Amin Terima kasih Pak Terima kasih banyak teman-teman Inspiratif Daun Hijau Sampai ketemu lagi Di podcast-podcast Inspiratif lainnya Bersama bintang tamu Yang inspiratif juga Saya Gin Anjar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu kembali Da